oke teman teman kembali lagi di channel kandang ternak tani hari ini ada kelinci saya yang kemarin melahirkan tapi tidak mencabuti bulu ya ini saya perlihatkan jadi tidak semua kelinci yang melahirkan terus langsung mencabuti bulunya ya ini contohnya ini klinci saya 6 ekor anak tapi yang selamat hanya 5 ekor ini kemarin belum ada bulunya ya ini kosong tidak ada bulu seperti itu nah ini kebetulan indukannya sedang mencabuti bulunya sendiri ini kalau sudah seperti ini hampir bisa dipastikan 80% anakan ini bisa selamat ya kalau indukannya mencabuti bulu meskipun pas melahirkan itu tidak mencabuti bulunya nah jadi teman-teman jangan khawatir ya misalkan ada kelinci yang melahirkan terus tidak mencabuti bulu yang penting terus dipantau ya kita lihat minimal 5 jam sekali kita lihat perkembangannya ini bisa untuk membantu biar bulu indukan ini tidak terlalu parah merontokannya saya memakai daun pisang yang kering seperti ini ya ini untuk menambah sarang selain memakai daun pisang kering seperti ini biasanya saya memakai kertas atau rumput kering ya untuk dijadikan pengganti media sarangnya jadi inti dari video ini adalah misalkan teman-teman punya kelinci terus melahirkan tidak mencabuti bulu temen-teman jangan khawatir ya kita tunggu sampai satu atau dua hari biasanya untuk kelinci yang pada masa kehamilannya terjamin ya untuk pakan dan kenyamanannya itu misalkan yang melahirkan tidak mencabuti bulu akhirnya akan tetap mencabuti bulu dan menyusui anaknya untuk mencabuti bulu akhirnya akan sekembangkan